Oke salam sukses lagi ya buat teman-teman semuanya Nah sebelumnya kita udah berhasil menampilkan data si kategori ini Sekarang kita akan coba mengaktifkan button yang ada di add kategori ini Ketika kita klik add kategori ini, ini harus ke halaman add kategori Oke sebelumnya biar teman-teman gak bingung Tonton buka lagi editornya disini Masuk ke dalam resource Masuk ke dalam gs Disini ada yang namanya router dan juga router.js Nah untuk disini kita bisa copy Nah kemudian ini bukan kategori komponen Tapi ini adalah create kategori komponen Ini adalah nama file kita atau inisialisasinya Nah ini adalah folder kategori Dan disini adalah create kategori komponen.view Nah disini ini juga kita bisa copy Menjadi name nya ini adalah create kategori Disini dan path nya ini adalah slash kategori slash create Untuk komponen nya Ini teman-teman saya ke view dulu Nah untuk komponen nya disini bisa Kita tambahkan yaitu sama dengan yang atas Ini adalah namanya Disini kita akan hapus Kemudian kita akan paste Oke disini saya coba rapikan terlebih dahulu Oke Sebentar Oke disini saya akan coba rapikan terlebih dahulu Yang ada disini Nah disini biar terkesan rapih Kalau misalkan gak rapih Nanti ketika ada modifikasi dari aplikasi kita Biasanya kita ngeliatnya juga udah Oga-ogahan ya Karena struktur dari script kita itu gak rapih Oke Maka dari itu kita akan coba rapikan terlebih dahulu Oke Nah disini kalau ini udah selesai rapih Teman-teman bisa lakukan untuk save Ya Disini path kita udah benar Oke ternyata disini ketika kita save Disini ada error Error ini sebabin karena file kita itu belum ada Ya Maka dari itu kita harus ngebuat File kita itu yang bernama kategori komponen.view ini Oke Atau gak kita namain create kategori Ya Oke create kategori Oke sebentar saya lihat contoh yang udah terlebih dahulu Kategori komponen ini adalah create kategori Oke Disini adalah Namanya itu adalah create kategori Disini kita ganti Dan ini udah benar Disini kita save Dan kita tinggal ngebuat file nya aja Biar ini error Error ini terjadi karena File create kategori nya ini gak ada Disini teman-teman save Laluan teman-teman buka komponen Nah disini baru kita buat file nya yaitu Create kategori Komponen Komponen Dot view Bisa save Kemudian kita lihat apakah masih ada yang terjadi Error di bagian sebelah sini Kita save Kita tunggu Oke disini masih Ada yang terjadi Error Ya Error itu terjadi karena Disini kita gak mename nya Ini adalah create kategori doang Disini ada Sementara kita disini pakai komponen Berarti di komponen ini Ini kita hapus Ya Kemudian kita coba Ntar Dan kemudian kita save lagi Kita lihat Apa ada yang terjadi Oke Error itu terjadi Karena disini Komponen ini kita hapus Ya Oke dan disini juga Ini kita hapus Kita akan hapus Nah create kategori ini Ini harus sama dengan yang ada disini Oke disini udah Kemudian Untuk name nya Disini kita bisa kasih Underscore seperti ini Ya Kita coba save terlebih dahulu Dan kita lihat disini Ini masih error karena Disini namanya Kategori create Kategori Dot view Ini gak sesuai dengan Apa yang ada disini Ya Kalau misalkan kita lihat lagi Oke Error yang ada disini Ini terjadi karena File kita pakai Disini I Disini adalah Y Jadi kita harus konsisten Sorry ini adalah Tipo Berarti di bagian sebelah sini Ini kita ganti Pakai I Kemudian Nama file nya juga Disini adalah Pakai I Kemudian Ini adalah Komponen nya Adalah create Kategori ini Disini kita save Kita lihat Apa ada yang terjadi Yang Aneh-aneh Nah kita tunggu Sampai proses ini Selesai Nah oke disini Sudah sukses ya Teman-teman bisa lihat Nah sekarang Teman-teman bisa pergi Ke kategori Komponen Yang ada Di scroll di atas ini Ini button ini Kita ganti menjadi Router Link To Sama dengan Nah baru ini adalah Slash Kategori Slash Create Ya ini harus sesuai Dengan yang ada di Routing yang udah Kita buat disini Yaitu Slash Kategori Slash Create Ya Paham ya Jadi disini ada Slash kategori Disini ada Slash create Berarti Kalau kita buat Di kategori komponen ini Router Link To Slash Kategori Slash Create Nah sekarang Kita tinggal tambahin Kelasnya Sama dengan Yang sama dengan Ini Oke Disini kita bisa Cut Kemudian disini Kita bisa Pindahkan Nah untuk Tulisannya Disini Bisa kita Cut juga Kalau udah Dikat Seperti ini Berarti Yang atas Ini bisa Kita Hapus Kita Save Kemudian Kita coba Tunggu dulu Sampai Proses ini Selesai Nah Sekarang kita Repress Oke disini Gak ada yang terjadi Yang aneh-aneh Dan kalau misalnya Saya arahin Kesini Nah teman-teman Lihat di pojok Sebelah kiri Ada url Yaitu Kategori Slash Create Nah berarti Di kategori Slash Create Ini Ini saya buat Seperti ini Ini adalah H1 Misalkan Halaman ini Create Kategori Kita save Kemudian Coba kita Repress Lagi Sekarang kita Klik Yang ada Di Button Sini Kita klik Add Kategori Seharusnya Dia pindah Nah disini Dia udah Adalah Create Kategori Kalau kita Refresh Oke disini Dia Kita belum Ngebuat Salah satu Routingnya Lagi Nah berarti Di dalam Sini Routing ini Teman-teman pergi Ke dalam Web.php Nah disini Ini kita Copy Nah root Any Slash Any 1 Berarti Dia balik Ke home Kita save Kemudian Coba kita Repress Oke Dia balik Ke kategori Kalau misalnya Saya klik Add Disini Ke create Kategori Sekarang kita Refresh Oke Dia tetap Disini Nah sekarang Kita akan Ngebuat Halamannya Itu Disini Untuk Halamannya Teman-teman Bisa buka Ke github Saya disini Nanti linknya Saya akan Taruhi Di deskripsi Disini Ke repository Kemudian Teman-teman Bisa klik Bahan ajar Laravel Nah disini Ada yang namanya Create Kategori Nah disini Kita akan Copy Dari awal Sampai Dengan yang Akhir Disini Dikopy Kemudian Teman-teman Bisa pergi Ke kategori Komponen Ke create Kategori Disini H1 ini Kita hapus Kemudian Kita akan Paste Nah disini Kita coba Lakukan Save Nah untuk Inputannya Disini Nanti Kita akan Ganti Oke Sekarang Kita coba Repress Disini Apa Terjadi yang Aneh-aneh Oke terjadi yang Aneh-aneh ya Seharusnya ini Gak ada yang Error Oke kosong Ini disebabkan Karena Kita belum Ngebuat Salah satu Formnya Maksudnya Form itu Gimana Coba bisa Teman-teman Perhatiin Di bagian Sebelah Sini Di bagian Sebelah Sini Ini ada Model Form Name Kategori Nah Form Ini Ini Gak ada Belum Kita Buat Makanya Dia Gak Tampil Nah Sekarang Kita akan Ngebuat Salah satu Form Ini Terlebih Dahulu Oke Untuk Formnya Disini Teman-teman Bisa Scroll lagi Kebawah Ya Disini Teman-teman Kita akan Buat Komponen Data Disini Kita akan Retten Seperti Ini Oke Kita Lupa Gak Menggunakan Titik 2 Nah Retten Ini Kita Buat Form Sama Dengan Name Kategori Oke Kita Buat Form Nah Disini Adalah Name Kategori Kategori Kita Kasih 0 Ya Sekarang Kita Save Kemudian Coba Kita Repress Ya Kita Tunggu Sampai Ini Sukses Juga Sampai Ada Keterangan Sukses Ini Kemudian Kita Coba Repress Oke Disini Sudah Selesai Tapi Ini Terlalu Kekecilan Kita Akan Berhati Scroll Lagi Ke Atas Disini Penyakitnya Kita Akan Coba Rapikan Kita Save Kemudian Kita Coba Repress Lagi Nah Untuk Yang Add Kategori Ini Kita Ganti Menjadi Warna Primary Oke Btn Btn Dan Ini Adalah Btn Sm Danger Btn Sm Oke Kita Save Kemudian Coba Kita Repress Apakah Ini Sudah Berubah Atau Belum Oke Kita Lihat Lagi Oke Disini Sudah Berubah Ya Kalau kita Inspect Elemen Juga Untuk Memastikan Kalau di Console Kita Itu Nggak Ada Yang Namanya Error Ya Oke Disini Nggak Ada Masih Aman Aman Aja Kita Repress Lagi Oke Disini Sudah Nggak Ada Dan Kalau Misalnya Saya Klik Cancel Dia Akan Balik Lagi Ke Halaman Kategori Ini Dan Kalau Misalnya Saya Tambah Lagi Disini Dia Akan Lari Kesini Dan Kalau Saya Cancel Dia Bakalan Kesini Kita Akan Ngebuat Single Page Application Oke Sampai Disini Dulu Nanti Di Video Salam Sukses Buat Semuanya Saya Ucapin Terima Kasih